Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Gilas Berita 3 Forum Radio Bojongoro Kembali hadir menjumpai Anda hari ini Sabtu 16 Mei 2020 Dengan rangkaian berita aktual di Bojongoro BMK Bojongoro membuka program beasiswa bagi mahasiswa EMCL menyerahkan kontribusi dampak corona melalui muslimat NU Permintaan buah jeruk meningkat di musim pandemi COVID-19 Gilas Berita 3 dipersembahkan oleh Forum Radio Bojongoro Pendengar berikut berita selengkapnya Guna membantu mahasiswa kurang mampu agar bisa menyelesaikan kuliahnya Pemerintah Kabupaten Bojongoro kembali membuka program beasiswa tahun 2021 Bagi mahasiswa program diploma Sarjana S1 dan Magister S2 Kepala bagian Kesejahteraan Rakyat Keserapim Kabupaten Bojongoro Sahari menjelaskan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa Untuk mendapatkan program beasiswa tersebut Di antaranya sedang menempuh pendidikan program diploma Sarjana Magister Memiliki IP minimal 3 dan telah menempuh pendidikan pada perguruan tinggi Minimal semester 4 bagi diploma atau S1 dan semester 2 bagi Magister Selain itu lanjut sehari Mahasiswa juga harus memiliki surat keterangan tidak mampu Atau SKTM dari desa ke lurahan Serta membuat surat permohonan bantuan beasiswa Yang ditujukan kepada Bupati Bojongoro Jalan Mastu Mampel nomor 1 Bojongoro Pertanggal pengumuman sampai dengan 30 Juni 2020 Informasi lengkap dapat dilihat di www.bojongorocup.go.id Dan pertanyaan bisa disampaikan melalui email di keseramilenialbjn.gmail.com Operator lapangan Migas Banyu Urip Exxon Mobil Cepu Limited EMCL Didukung penuh oleh SKK Migas Menyerahkan kontribusi yang ditujukan bagi masyarakat Di Kabupaten Bojongoro Melalui PC Muslimat NU Penyerahan berlangsung di kantor PC Muslimat NU Jumat kemarin Kontribusi yang diserahkan oleh EMCL Kepada masyarakat merupakan paket bahan makanan Dukungan ini diberikan kepada masyarakat Yang kondisi ekonominya terdampak Akibat adanya pandemi virus COVID-19 ini Ketua PC Muslimat NU Ririn Muktamiroh Sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh EMCL kepada masyarakat terdampak COVID-19 Perwakilan EMCL, Hasti Asih mengatakan Kontribusi yang diserahkan oleh EMCL ini Merupakan bentuk komitmen dari Operator Lapangan Minyak Banyu Urip Untuk terus mendukung pemerintah dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 Guna meningkatkan kegebalan tubuh di tengah pandemi virus corona Permintaan jeruk lokal dan lemon di beberapa kiosk buah di Bojongoro Mengalami peningkatan hingga 50% Salah satu pedagang buah di sekitar Jalan Panglima Sudirman Anita mengungkapkan meningkatnya permintaan jeruk lokal serta lemon Selama sepekan ini, selama musim pandemi COVID-19 Salah satu pembeli buah, Dwi mengatakan Ia membeli jeruk untuk dimanfaatkan sebagai pembuatan infuse water dan cocktail Sebagai upaya peningkatan daya tahan tubuh Jeruk diketahui mengandung vitamin C tinggi Dan kandungan lainnya yang bermanfaat untuk tubuh Sehingga dengan mengkonsumsi buah jeruk Merupakan salah satu cara untuk menjaga imun tubuh Agar tetap sehat di musim pandemi COVID-19 seperti ini Sekian kilas berita 3 hari ini Saya Ambar Sulistio, Forum Radio Bojonegoro Selamat sore Demikian kilas berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro Kerjasama dengan Exxon Mobil Cepul Limited Disiarkan setiap hari jam 3 sore di radio Prima FM, Duta FM, Istana FM, SBI FM, Bas FM, Malwopati FM, dan Prabu FM Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!